What's up, hey what's up guys, balik lagi bersama gue wahmars, pastinya disini guys, gak one shoot, gak wahmars, semua ya kan, anjay So guys, selamat kesempatan video kali ini, gue akan membuat konten, ini yang paling banyak kalian request ya, cara setting sensibilitas, serta cara menarik komod dema disini Disini cukup banyak banget soalnya yang komen guys, dan mohon maaf banget, baru gue bisa upload, soalnya ada kesepukan baik, mohon dimakuinya aja ya kan Nah sebelum masuk ke infi videonya, jangan lupa like video ini sebanyak banyaknya, tembusin lah 1000 like sampe 5000 like guys, masa gak bisa guys, sabi kali ya Dan jangan lupa juga komen kolom komentar di next content, kita bikin konten apa yang nanya, apakah sensibilitas lagi, atau tips and tricks, atau gameplay, atau yang lain-lain, bisa kalian itu komen di kolom komentar, nanti gue respon Nah dan disini gue ingatin lagi sekali guys, tujuan gue disini tidak bermaksud untuk mengajarkan kalian, melainkan ingin meng-share atau men-sharing pengalaman gue guys Agar kalian itu lebih paham ya kan Disini gue tekankan lagi sekali, sensibilitas itu hanya berfungsi atau bertujuan, agar dapat melicinkan layar api kalian guys Misalnya kalian itu salah dalam menarik tombol tembak, kalian akan kesulitan juga mendapatkan hack shot guys Disini gue akan bahas guys, cara setting sensibilitas dan cara menarik tombol tembak Nah sebelum masuk ke inti videonya, seperti biasa Selamat jantan Nah kita sudah masuk di dalam videonya ini guys Untuk yang pertama, cara setting tombol tembak, serta cara ngedrack tombol tembak disini Soalnya di request kalian itu cukup banyak orang yang komen Sekarang gue akan bahas guys Untuk langkah yang pertama itu kalian masuk ke custom HUD Nah untuk di tombol tembak ini ada dua guys ya Ada tombol tembak yang di bawah dan ada tombol tembak yang di tengah-tengah disini guys Lalu disini gue pakai yang di tengah-tengah guys Misalnya kalian meletakkan tombol tembak ini di bawah juga bisa guys Ini sih permudah kalian dalam ngedrack shot guys ya Jangkauannya lumayan luas guys Misalnya kalian itu meletakkan tombol tembak ini di bawah Nah untuk cara settingnya nih guys Misalnya kalau itu meletakkan tombol tembak ini di tengah-tengah Untuk langkah yang pertama itu kalian kecilin tombol tembaknya dulu Nah segini lah guys Pas ini di tempat penghanti senyata ini guys Kemudian tarik turun lagi Ukur sesuai kemauan kalian Disini gue menggunakan ukuran 52 ya Disini sedikit saran guys Setting lah ukuran tombol tembak itu sedang-sedang guys Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Disini rekomendasi ukuran tombol tembak disini guys Di atas 40 dan di bawah 60 itu guys Itu paling worth it ya Itu menurut gue itu guys Ada yang disini dan ada yang disini guys Itu sih terserah kali hangul Nah untuk cara setting letak tombol tembak mungkin segini saja dulu guys Ya next kita masuk ke cara yang kedua Cara ngedrack tombol tembak disini Let's go Nah langsung saja kita masuk ke cara yang kedua Cara ngedrack tombol tembak disini guys Disini gue akan bagi dua Untuk di jarak yang dekat dan di jarak yang jauh disini Langsung saja kita masuk ke cara yang pertama ya Cara ngedrack tombol tembak Jika kalian itu berhadapan dekat dengan musuh guys Untuk langkahnya itu pertama itu Tarik dulu turun tombol tembak Kemudian drag ke atas guys Itu bertujuan agar aim kita itu mudah dinaikkan ke kepala musuh ya Seperti ini guys Drag dulu turun Dan drag ke atas Nah kurang lebih begitu lagi Tapi itu agak kejut sih ya Agak cepat ngerangnya guys Jangan kalian pelanin Misalnya kalian pelanin sih Agar akan sulit guys Nah kurang lebih begitu lagi Disini sih menurut defense guys ya Atau HP guys Misalnya layar kalian itu licin Kalian akan lebih mudah juga menempatkan hackshot guys Misalnya layar kalian itu sekat Atau susah di drag Bisa kalian menambahkan bedak Ataupun bisa kalian menggunakan sarung jebong guys Dan bisa juga kalian menambahkan DPI lagi guys Bisa kalian menggunakan DPI itu di atas 600 lagi guys ya Tapi jangan pakai seribu guys Tapi HP kalian juga bisa Mudahkanlah DPI itu di atas 400 dan di bawah 600 itu paling work it itu menurut gue ya Jangan kalian itu sekali-sekali menurut saya Kita belum mengikuti DPI DPI orang kan tipe HP kalian itu berbeda-beda Pasti DPI nya juga berbeda guys Soalnya kan HP kita berbeda guys DPI ini berbeda ya Seperti itu kalian menggunakan DPI itu standar HP kalian yang lain Ya next kita masuk ke cara yang kedua Cara mengedrag tombol tembak di jarak yang jauh disini guys Misalnya kalau itu menggunakan shotgun ya Untuk langkah yang pertama itu Kalian arahkan dulu closer aim kalian itu ke musuh Usahakan closer aim kalian itu sudah berwarna merah ya Kemudian drag guys Nah begitulah kurang lebih guys Tapi agak pelan guys Ngedrag itu ya Nah kalian keburu-buru Itu akan menyebabkan aim kalian itu miss guys Ya next kita masuk ke cara yang kedua disini Cara setting sensibilitas agar kalian itu lebih mudah dalam max shot guys Langsung saja kita masuk ke sensibilitas dulu Untuk yang pertama lihat sekeliling Ini fungsinya agar kalian itu lebih mudah dalam mengesel layar Ataupun mempermudahkan kalian itu dalam mengerak tombol tembak guys Ini sih paling penting ya dari sensibilitas yang lain guys Sensibilitas lihat sekeliling ini paling penting guys Untuk yang kedua red dot side Ketika kalian itu tidak pakai scoop ya Misalnya kalian setting sensibilitas red dot side kalian Untuk yang ketiga 2x scoop Ketika kalian itu menggunakan 2x scoop Untuk yang keempat 4x scoop Ketika kalian menggunakan 4x scoop disini guys Untuk yang kelima sniper scoop Ketika kalian menggunakan senyata sniper ya Seperti AWM, baretta ataupun car guys Untuk yang terakhir Lihat sekitar Ini sih tidak terlalu penting ya guys ya Bisa juga sih kalian atur guys Untuk yang pertama gue akan ubah dari sensibilitas Lihat sekeliling Gue akan menggunakan dari 85 dulu guys Nah langsung aja kita coba Menggunakan 85 guys Apakah worth it disini guys ya Dari senyata jarak jauh loh guys Seperti MP5 ya Gimana enak guys Tapi masih ada kuning-kuning guys ya Kita menggunakan 95 dulu guys Inti itu kalau mengubah Sekarang si kita lihat sekeliling ini selicin mungkin ya Agar kali itu lebih mudah dalam menggeser layar Maupun mengedrag tombol tembak guys Nah coba kita coba guys Terlalu licin ya Kita kurangin menjadi 92 Nice 92 Ya next kita masuk ke sensibilitas yang kedua disini guys Sensibilitas red outside Bisa kalian menggunakan sensibilitas red outside ini 50 loh guys Nanti kita coba ya guys ya Bisa menggunakan 50 Nah 50 guys Untuk yang kedua Untuk 2 kali scoopnya bisa kalian menambahkan menjadi 70 guys Nah kurang lebih beginilah Untuk yang keempat Sensibilitas 4 kali scoop Bisa kalian menggunakan 95 guys Karena disini gue sering ya menggunakan 4 kali scoop guys Jadi gue akan besarin guys ya Nice Nah untuk sniper scoop dan lihat sekitar ini bisa kalian menggunakan 50 aja guys 50 Nah 50 guys ya Nice Sudah guys ya Asalnya kita coba guys keluar dulu guys Kita ganti bandal dulu ya Supaya gak ini-ini aja ya kan Kita pake baju tattoo aja guys Mana ya Oh nice Sudah sangar gak guys Langsung aja kita masuk ke Apa namanya Mode baru guys Ya map baru guys Disini guys Let's go Kita coba guys Apakah worth it Apakah tidak worth it ya kan Sekarang kita coba guys Let's go Yuk langsung aja kita coba guys Apakah worth it sensibilitas ya kan Bentar disini gue akan challenge juga guys Gue akan buang ya Apa namanya Perluru guys Nah apakah bisa ini Sabi kali ya Anjay Jangan aja guys Jangan dianggap serius ya kan Ini ya Ah cojol Rayman man Kita sudah dapat kepala guys Ini sih lumayan worth it juga guys Kalian harus perhatikan juga guys ya Tombol tembaknya guys Misalnya ngedragnya gue itu gimana ya Sekarang kita buang guys Astaga Udah habis guys Yuk kita tepuk aja palanya nih Mana Sabar sabar Ngapain pak Aduh Super Kita tonjok palanya guys Astaga Jangan mau guys Satu sama ya kan Bisa lah Dia mau guys Waktunya kita kasih paham ya kan Pokoknya stay cool Tetap tenang Kanjai Apapun kondisinya Intinya tetap tenang Kita pakai Spastis Kita buang Pokoknya Pokoknya Karena itu Harus Tempereh Perhentikan Jangan juga guys Apapun ya Atau Motepa ya Aduh Ripaib terus Gimana ini ya Nah di next content Kita pekan buat guys ya Cara Hackshot langsung Lowal guys Itu sih lumayan banyak ya Request dari kalian guys Pokoknya gue akan secepatnya ya Benar Aduh Astaga Perlurugi satu Aduh Sebentar kita ambil Bisa Seperti itu guys ya Ambil dulu Posisi senyaman mungkin guys Bentar sabar ya kan Tidak lagi satu lho Yuk bisa lah yuk Benar Nah copot ya kan Koknya lumayan enak Ini sensibilitasnya guys Bisa juga kalian Menggunakan sensibilitas ini ya Dan kalian harus Memperhatikan Closer aim Dan tomol tembak guys Misalnya kalau itu Hanya memperhatikan Sensibilitas Kalian akan sulit Headshotnya guys Kita pake mp20 ya kan Ini musuhnya Mau di action Bentar Aduh Modar siat ibu Bentar guys Astaga Demot ya Nanti kita kasih paham guys Wah copotnya tuh Ayo merah semua lo itu guys Enak banget ya kan Nice 41 ya kan 42 Nah tinggal lagi satu aja gini guys Duh Perlu gue nol Kita buang aja senyata ya Kasih Dia boyah guys Nah emang Terilin ya guys Nah mungkin Segini saja video dari gue Itu penjelasan dari gue guys Bila ada salah kata Atau salah ucap Gue minta maaf Karena gue ini juga Sering melakukan kesalahan Yes See you next video Gue Wahmar Terima kasih Enjoy Bang Ketemu lagi di next content Love you all Bye 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 bye